Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam pengangguran Di video kali ini saya akan melakukan pupuk perdana Untuk anggur jenis jupiter dalam planter bag Ini akan saya berikan pupuk pertama kali setelah penyelamatan dari overdosis pupuk Jadi takarannya tidak banyak Setengahnya dari yang di grounding Karena ini pada planter bag Terbatas Kita gunakan setengah sendok NPK saja Dalam 5 liter air Oke seperti apa Pengaplikasiannya Saksikan terus videonya sampai habis Dukung terus channel DM Deddy Mulyadi Dengan like, comment, and subscribe Baik teman-teman Kita langsung saja Pengaplikasian pupuk NPK Mutiara Grow Jadi Kita gunakan setengahnya saja dari dosis yang di grounding Nah ini saya gunakan Satu tutup Ini saja ya Satu tutup botol Kemasan mineral Kurang lebih ini 2 gram Langsung saja Masukkan Nah ini Oke Kita tidak usah banyak-banyak terlebih dahulu Cek dosis Kemudian Kemudian Kita campur Sama Dolomit Kapur Dolomit Nah ini Dolomitnya Kita gunakan juga Kalau ditakar Saya tidak bawa sendok Dolomit ini Untuk menetralkan pH tanah Di kondisi tanah yang terlalu asam Itu tidak baik Untuk perkembangan penaman Karena tidak mampu mengikat unsur-unsur hara Yang berada dalam tanah Si tumbuhan tersebut Jadi ini kita gunakan Dua tutup saja Ini bisa langsung ditabur juga Atau dilarutkan seperti ini Oke Kemudian Kita aduk saja Saya menggunakan NPK Mutiara Grower Jadi Bukar NPK yang 16-16-16 Itu memang Kupuk seimbang NPK 16-16-16 Tapi saya saat ini Dari awal tanaman yang di depan Itu juga menggunakan Bukuk Mutiara NPK Mutiara Grower Kalau tidak salah 16-12-20 Saya lupa Oke setelah ini kita langsung Kocorkan saja Usahakan penyiraman atau pemukukan ini Dilakukan pada pagi hari Agar nanti di siang hari Dapat terserap sempurna oleh tanaman Pada planter bag Saya pernah juga Overdosis pupuk Dan langsung mati juga Waktu itu Saya gunakan dosis yang sama Di grounding Tapi pada planter bag Langsung Daun mengering Karena Ya overdosis ya Jadi saat ini Saya gunakan Setengah dosisnya saja Ini langsung Kita kocor Bismillahirrohmanirrohim Jadi ingat Kalau untuk Tanaman anggur ini Dia tidak Suka Media tanam yang Basah ya Dia usahakan Lebih baik Dia kering Penyiraman pun tidak Disarankan Untuk setiap hari penyiraman Nah ini yang Karena saya di atas Dan saat ini Musim Apa ya Kemarau Tetapi masih diseringi Hujan Jadi saya Satu minggu sekali saja Tengokin Tanaman ini Yang penting Jangan sampai Terlalu kering Kering banget ya Oke Kita Kocor saja Ini Sedang Pembentukan Cabang Sekunder Oke Ini sudah Selesai Kita Kocor Hingga Seperti ini Kondisi Tanahnya ya Nah ini Pohon ini Sedang melakukan Saya bentuk Cabang Sekunder Sekunder ya Nah ini Sekunder Ini sudah Nanti saya ikat Nah Oke Ini dari Pertama kali Pindah ke planter bag Baru kali ini Saya Kupuk Berarti sudah Sekitar Tanggal 23 Sekarang 20 Hampir 1 bulan ya Sekarang tanggal 20 Hampir 1 bulan Baru saya berikan Kupuk Setelah sembuh Dari Overdosis Dan ini juga Tunas-tunas Barunya Dari cabang Primer Sudah mulai Tumbuh kembali Nah ini Ini juga Nanti Kita tidak akan Pakai yang ini ya Kita gunakan Pembentukan cabang Sekunder baru Nah ini juga Nanti kita ikat Kesana Kurang lebih Kita Batasi 2 meter Mudah-mudahan Pemumpukan ini Insya Allah Menyumburkan Si Tanaman Anggur ini Baik demikian Aktivitas Pemumpukan Perdana Anggur jenis Jupiter Dengan setengah dosis Kurang lebih Satu Tutup Botol Air mineral Atau yang saya gunakan Itu tutup Minyak goreng Jadi Mudah-mudahan Subur Makmur Kita nikmati Prosesnya Jangan terlalu Pengen cepat-cepat Tumbuh Subur Sehingga Penggunaan Pupuk Diporsir Atau Berlebihan Dengan harapan Dapat Tumbuh Subur Dan Cepat Tapi Malah Overdosis Pupuk Ingat Tanaman Anggur Mati Bukan Karena Kekurangan Unsur Haram Maupun Pupuk Tetapi Karena Disebabkan Banyak Yang Overdosis Pupuk Demikian Video kali ini Teman-teman Like Comment Subscribe Jika video ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh B Schmidt なので I 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 selamat menikmati selamat menikmati